ini bisa diolah sahabat nanti kita akan olah sahabat langsung kita masukin ya kita oseng ini sahabat uh mantap benak-benak enak kabat ini kecombrangnya sini bersama si Kakang yang punya kebun sahabat disuruh mencari ini nah ada pohon bambu disini bambu temen ya bambu temen ya sahabat cek nah ini bambu temen ya sahabat ya Nah kalau bambu ini sahabat kalau dipasak dimasak dibikinin apa juga enak sahabat selain bambu bitung atau bambu temen semua enak bambu seperti bambu habur sahabat enak bambu hitam enak yang tidak enak itu bambu bambu tali ya awi tali kalau disini mas sahabat kalau seperti ini bambu temen atau awi jadi temen rasanya mantap sekali nanti akan cari nanti akan kelola atau orang akan olah ya sahabat akan diolah sahabat ya mencari dulu sahabat nah ada kecil satu sahabat nah ada satu masih muda nih sahabat menemu lagi sahabat gua kebawahnya sangat curang sekali sahabat uh harus hati-hati extra hati-hati nanti sahabat um sahabat nanti kita akan olah ya tadi pasak sahabat ya sama lewat uh bambunya sangat tinggi sahabat tuh ke atas Oh nah ini ada jamur sahabat jamur bambu nih uh keras bisa dijadikan obat atau tidak ini sahabat seperti ini sahabat terbungnya masih berbulu merah sahabat tapi ini bisa diolah olah sahabat nanti kita akan olah sahabat rebungnya atau iwung sahabat ya nanti saya akan coba olah ya ngedadak bagaimana rasanya ini bambunya bambu temen ya bambu temen atau awi temen di sini enak kalau diolah sahabat nanti saya akan olah uh merang sahabat eh uh uh masih berbulu ini bisa gatal-gatal sahabat merang mudah-mudahan enak sahabat nah harus dibuang dulu yang tuanya sahabat mantap lumayan uh merang 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 harus dicuci dulu nanti nah ini nih rebungnya rebungnya ya dadak sahabat nanti dicuci dulu dan harus dikulub dulu atau digodog ya direbus dulu sahabat ya seperti biasa sahabat pakai kecombrang atau romeh ya seperti biasa sahabat pakai kecombrang atau romeh ya rebungnya ya atau iwungnya ya yang ini masih tua masih ketuaan buang dulu sebagian sahabat nah tuh tuh mantap sahabat nah dan ini rebungnya direbus dulu sahabat ya biar nggak pahit atau pahang sahabat harus direbus dulu ya sebelum memasak ya sahabat ya dan kita masukin romehnya atau kecombrangnya ya sahabat ya dimasukin ya nanti akan diolah langsung sahabat ya ini direbus benar-benar sahabat iwung atau rebungnya sahabat digodog dulu atau direbus dulu ya biar nggak pahit sahabat ya ada jamur nih jamur liar nih di kebun nih jamur pare sahabat tuh tuh masih bagus sahabat ini enak sahabat nanti dimasukin ya ke tempat rebusan itu ya seperti biasa kita siapkan sebelum memasak rebungnya sambil menunggu matang rebusannya sahabat ini bumbunya sudah disiapin dan ini cabai besar ya nah kita harus mengiris-miris dulu sahabat ya sebelum matang rebusannya rebung ya atau iwung sahabat nah rebungnya hampir masak hampir matang sahabat rebungnya sudah mendidih menggolak nanti ini airnya dibuang langsung pakai bumbu ya atau di oseng sahabat ya ini harus dicuci dulu ya nanti takut Pak karena ini saya tidak bawa wajan langsung ke sini aja ya seadanya keadaan di hutan ya suasana hutan sahabat masukin minyak ya minyak curah sahabat buah merah sahabat omseng-oосeng sahabat masukin cabainya ya cabai besar nih mantap-mantap dan ini ada jamur sahabat aduh mantap ini jamur masukin rebungnya habis direbus langsung dikeringin sama kecombrangnya langsung kita masukin ya kita oseng sahabat uh mantap iya kita oseng gula merah secukupnya dan pakai garam mantap kita oseng-oseng sudah matang sahabat oseng rebungnya atau iwungnya sahabat saya berdua menunya tapi beda menu sahabat kalau saya ngedadak makan rebung ngedadak ya langsung di oseng nah kalau teman saya yang satu lagi mau makannya karena tidak suka minyak yang ber minyak-minyak ya atau lemak ya yaitu sama telur sama asin atau pedak bakar sahabat ya dan lelaban sambal kalau saya sama ini menunya sahabat wuh mantap wuh pedak asin pedak mantap sahabat oke sahabat kita langsung santap ya makanannya menunya menunya ini hari ini saya rebung rebus iwung atau rebung ya kita olah di oseng ya kita dua menu dan ini si Kakang anti minyak atau tidak suka keberlemak ya dan rebusannya ini pedak-pedak ya pedak bakar ya Kang ya Nah ini sudah mantap dan ini telurnya telur rebus dan ini cabainya cabainya adadak ya sahabat sih mentah eh uh mantap nah ini nasi liwatnya tadi habisnya liwat sudah matang duluan karena nggak bawa wajan itu kastronnya pakai menggoreng ya pakai menggoreng rembungnya ya dan direbus langsung pakai bumbu enak rasanya mantap sekali ya Hai belinya kalau suasana di pedesaan atau di pertabunan sahabat di hutan hasil alam kita langsung olah bisa dimakan apa saja yang bisa diolah kita olah babak hai 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 mau pedang-pedak bakar diculik matanya nih udah enak hai 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 mantap nanti habis makan kita ngopi ya Kang ya bikin kopi ya Kang Hai 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 dan Masih banyak Meliwatnya sahabat Untuk hari ini saya berdua sama si Sakang Ke kebunnya atau ke hutannya Kalian tadi yang punya bambu rebung itu Si Sakang kebetulan sahabat Kalian diajak Sertifal atau mukbang ini Dapat makan-makan Apa? Apa bagus itu Dengan coklat Kau Bukankah Lada Katanya lada Kacabanya sahabat Kita akan suy Kacabanya lada-lada katanya wajah cabai jawa jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur enggak tahu atau siapkan cabai jawa lu punggung cabai ada di kebun memang cabe dari kebun tapi katanya kalau Jakarta sama itu sampai doma sampai doma sampai di kampung Jawa wah bener-bener mantap konyok makan hari ini habis sahabat si kakang juga habis aduh mantapnya kaknya lah kebetulan lapar salah sahabat terima kasih yang sudah menonton video kami ini jangan lupa di like share comment dan subscribe teman-teman menu hari ini rebung rebus atau iwung sahabat habis mencari tadi hasil satu dari alam ya dipasak langsung menunya di oseng sahabat dan teman saya ini sekarang menunya tidak suka minyak yaitu seadanya aja sama pendak bakar ya sahabat Oke terima kasih sahabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap keren